Halo guys, di video kali ini aku mau bikin tips gimana cara setting emblem dan build untuk Aulus Nah Aulus disini tuh termasuk hero fighter yang dia ini biasanya dijadiin jungler Nah di patch 1.7.94 ini kalau kalian tanya Aulus itu metal atau enggak Sebenarnya hero ini tuh ya kalau dibilang meta juga enggak Tapi kalau dibilang jelek ya juga enggak Masih jelekan kalau kalian pakai silong sih sebenarnya ya Karena ya gitu lah Dan disini buat kalian yang mau pakai Aulus Disini enaknya itu waktu kalian full team sih Karena hero ini tuh kan hero yang ngandalin item banget tuh Jadi kalau misalnya kalian tuh udah jadi Wintalkeraja di early Ini udah lumayan gitu ngebantu Dan kalau misalnya kalian mau pakai Aulus pun Ya aku saranin sih di jungler aja ya Jangan coba-coba Aulus ini sebagai experience sih Ya tapi ya ini semua kembali ke kalian sendiri sih Cuman disini aku cuma nyaranin aja Nah untuk emblem yang pertama yang aku saranin Untuk talentnya custom assassin emblem Dan untuk talent-talent yang bisa kalian pakai Buat kalian yang mau main jungler Kalian bisa ambil agility-nya satu Tujuannya untuk mempercepat rotasi kalian Biar kalian tuh rotasinya enggak lambat Karena untuk seorang jungler, romer, mid lane Itu untuk urusan rotasi ya harus penting Harus cepat lah Terus untuk talent yang kedua Karena kalian profesinya tuh sebagai jungler Kalian pakai aja seasonate hunter Tujuannya untuk mempercepat kalian jungle Jadi ya biar kalian tuh untuk Urusan jungle enggak lama ya Nah jadi Disini kalian bisa pakai seasonate hunter Nah terus untuk talent yang ketiga Atau talent utama Nah untuk talent utama disini Aku bisa kasih kalian untuk pakai killing spree Nah disini tujuannya ini lebih main objective ya Jadi objective dalam segi jungle Jadi biar tim kalian tuh juga goldnya lebih unggul Enggak terlalu lembek Dan enggak usah kuadir juga Kalian juga bakal tetap sakit kok Dengan settingan seperti ini Atau untuk kalian yang pengennya fokusnya untuk segi damage Nah kalian bisa pakai rupture Disini kalian bisa dapetin 5 adaptive penetration Dan talent keduanya kalian bisa ambil weapon master Serta disini untuk talent yang killing spree ini Kalian tuh bisa tetap pakai killing spree Atau kalian bisa pakai weakness finder Nah disini adalah talent kombinasi yang kalian pengen fokusnya tuh cuman main damage Jadi ya tujuan kalian Ya kalian bisa menggir musuh Nah tapi kalau kalian pengen mainnya objective gaming nih Kalian bisa ambil susunannya seperti ini Nah ini jadi ada 2 susunan nih Dan kalian bisa sesuaiin sama gameplay kalian masing-masing Dan untuk battle spell Kalau misalkan main jungler Ya pakai aja retribution Kalau main exp lane Ya pakai aja flicker Meskipun aku enggak saranin buat main aulus exp lane Nah disini kita ganti dulu ini Karena aku belum ganti-ganti juga ya Karena gantinya selalu di ingame Nah jadi kalian bisa pakai setting yang seperti ini Terus untuk talentnya kalian bisa ambil seperti ini Nah Dan untuk buildnya Untuk build sebenarnya Aku dari dulu nih Dari aulus release Sampai sekarang ini Waktu main aulus itu selalu aku pakainya windtucker di early game Ya kenapa Karena selain item ini tuh yang murah Terus item ini tuh bisa ningkatin attack speed dari aulus Yang menurut aku ini tuh penting banget Karena aulus habis skill 2 Terus dia pakai basic attack Itu kan enak banget tuh Jadi sakit banget Jadi ya ibaratnya Kayak Ya windtucker ini tuh bagus banget Buat si aulus Kalian lihat aja nih Atribute Kalian bisa dapetin 40% attack speed 20% movement speed Serta 10% critical change Nah Jadi Dengan atribute ini aja Itu bisa ngebuat kalian Lebih unggul di early Nah terus untuk item kedua Disini kalian bisa pakai war axe War axe disini tuh Item damage yang berkelanjutan Artinya Hero ini tuh Build ini tuh Semakin sering kalian tungguin musuh Damage kalian bakal semakin sakit Karena setiap 1 stack dari war axe ini tuh Kalian bisa dapetin 10 physical attack Dan 2 physical penetration Dan dikali 8 Jadi kalian bisa dapetin 80 physical attack Serta 16 physical penetration Menak banget kan Belum lagi atribute bawaan 40 physical attack Nah jadi itu kalian bisa hitung sendiri tuh Terus untuk selanjutnya Kalian bisa pakai Perseger fury Nah item ini juga bagus banget Untuk damage dari aulus Karena damage kalian tuh bisa Kenceng banget nih Untuk criticalnya Apalagi attack speed kalian udah kenceng Otomatis critical peluang keluarnya tuh Juga kenceng Dan setiap critical kalian tuh udah keluar Itu damage nya bakal meningkat 40% Dan selanjutnya kalian bisa pakai Endless battle Nah endless battle disini Bagusnya apa bang Karena endless battle Setiap kalian habis pakai skill Terus kalian pakai basic attack Basic attack kalian tuh bakal diperkuat Nah gak selain itu Selain itu juga ada lagi nih 60 physical attack 65 physical attack 250 SP 10% pengurangan cooldown 8% lifesteal Serta 5% movement speed Serta ada mana regen nya Jadi disini kalian bisa dapetin Efek lifesteal nih dari sini Terus selanjutnya kalian tuh bisa pakai Blade of Despair Blade of Despair disini tuh Yang membuat kalian damage nya bakal Semakin gila Karena dengan Blade of Despair disini Kalian tuh Kalau misalkan kalian ketemu hero musuh Yang SP nya tuh dibawah 50% nih Disini damage kalian tuh bakal meningkat Jadi ya Tinggal tunggu aja nih Tank kalian inisiasi Terus Mage kalian tuh ngehit musuh Baru kalian join Wah ini enak banget sih Karena ya Kalian tau sendiri First damage dari Aulus itu Gede banget Jadi ya Manfaatin Momen dari BUD ini Terus Untuk kalian nih Yang pengen fokusnya Cuman full critical Nah aku saranin sih Kalian pakai BUD ini Kalau misal Tim musuh kalian itu Komposisi hero nya tipis-tipis Tipis-tipis tuh gimana bang Nah tipis-tipis itu Untuk gold lane udah pasti nih Hero-hero nya kan tipis Terus untuk SP lane Itu hero-hero nya Hero factor Yang mainnya tuh damage Contoh gampangnya nih Kayak SP lane nya disesama Silong lah Terus Mage kan udah pasti tipis tuh Karena Mage kan hero magic Gede di damage Nah Terus tank nya Atau romer nya Ini hero-hero Yang ya Hero support Yang gak ada damage Yang gak ada SP nya gitu Jadi SP nya tuh Dikit banget Tipis ya Karena support kan Terus untuk jungler nya Ini jungler seperti Harley Intinya hero-hero yang tipis lah Jadi kan komposisi hero nya tipis tuh Nah ini enak banget Dibatkan pakai settingan BUD critical Nah kalian bisa Cobain aja Dan sekali lagi nih Karena Aulus ini hero non-meta ya Jadi kalian harus Tau banget draft pick Jangan asal pick Aulus Terus kalian dirusuh Kalian gak bisa ngapa-ngapain Terus kalian komen ke video ini Salahin video ini ya Ya gak tau lagi sih Jadi buat kalian yang Rasa video ini bermanfaat Jangan lupa like Dan share ke teman kalian Aulus